Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Tanpa Batas Selamat datang kembali di gubuk Banyu Wiguna Channel Yang akan selalu berusaha untuk hadir Buat pajenengan semua Para sahabat sedulur dimanapun berada Semoga Anda diberikan kesuksesan di semua hal saja Seperti biasa Banyu Wiguna Dengan sedikit ilmu dan pengetahuan yang tidak ada seujung jarum pun Yang Banyu Wiguna miliki Namun Banyu Wiguna memberanikan diri untuk berbagi mengulas sedikit ilmu Nah di video kali ini Banyu Wiguna akan membedah pengetahuan tentang Hodam-hodam pendaping hasil olahan amalan Dan hodam hasil warisan leluhur Atau hodam leluhur Mari kita bahas dan bedah Simak baik-baik Dan jangan pernah menyekip video Agar bisa dipahami dengan baik Dan semoga bisa bermanfaat Hodam hasil olahan amalan Dengan hodam warisan dari leluhur Itu sama-sama dari mahluk gaib Sekalipun sama mahluk gaib Dan sama disebut hodam Namun memiliki tingkat perbedaan Nah sebelum Banyu Wiguna menjelaskan perbedaan hodam leluhur Dan hodam hasil tirakat amalan Perlu pajenengan ketahui para sahabat sedulur Banyu Wiguna Dalam tradisi Jawa tidak pernah mengenal kalimat hodam Tapi di zaman dulu para leluhur Jawa menyebutnya sebagai Parewang Tidak mengenal istilah hodam Nah istilah hodam Sebutan di peradaban yang modern Iaitu setelah masuknya agama Islam di pulau Jawa Di zaman kewalian Mari kita bahas perbedaan dari hodam hasil olah tirakat sendiri Dan hodam yang diwarisi leluhur Apa saja kah perbedaan antara hodam leluhur dan hodam amalan tersebut Untuk lebih jelasnya Mari simak video ini sampai selesai Sifat dari hodam leluhur ini Adalah kesetiaan untuk melayani orang yang didampinginya Sebab orang tersebut adalah keturunan orang yang dilayaninya pada generasi sebelumnya Sedangkan sifat dari hodam amalan itu Jika menurutnya tidak sesuai dengan perjanjian awal Maka ia akan meninggalkan orang yang memilikinya atau tuannya tersebut Energi yang dimiliki oleh hodam leluhur ini Akan menyesuaikan dengan energi pemiliknya Misalnya, jika energi tuannya itu bagus Maka energi dari hodam leluhur itu akan meningkatkan energi tersebut Sehingga akan bertambah baik lagi Sementara, jika energi dari hodam amalan itu Maka ia akan menyesuaikan dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya Misalnya, ketika waktu pertama orang tersebut meminta hodam itu Untuk ilmu kekebalan dan pantangannya tidak boleh mencuri Maka, jika orang itu melanggar pantangan tersebut Maka hal itu akan membuat energi hodam dan pemiliknya tidak selaras lagi Bahkan lambat laun, bukan tidak mungkin Hodam amalan itu akan meninggalkan pemiliknya tersebut Atau mungkin hodam amalan ilmu hitam Semisal ilmu pelet yang dalam perjanjian harus melakukan ritual di hari tertentu Nah apabila dalam hari-hari tertentu tidak dipenuhi syarat dalam perjanjian tersebut Maka si hodam akan lepas, meninggalkan pemilik hodam Kemudian perbedaan hodam amalan dengan hodam leluhur biasanya sebagai berikut Hodam yang didapatkan dari leluhur atau yang pernah melayani leluhur Sangat paham dan hafal terhadap seluruh anggota keluarga tuannya yang ia layani saat ini Sebab, hodam leluhur tersebut sudah melayani tuannya yang saat ini Dan juga keluarganya dari sejak dahulu Sedangkan hodam amalan itu Hanya akan menjaga orang yang memiliki hodam tersebut saja Bukan pada orang lain Contoh, jika ada salah seorang dari keluarga pemilik hodam leluhur itu terancam bahaya Maka hodam leluhur tersebut akan menawarkan dan memberikan bantuan Namun, tidak demikian dengan hodam amalan Dia tidak akan menawarkan bantuan pertolongan untuk keluarga tuannya itu Karena kekuatannya hanya untuk tuannya saja sesuai perjanjian pertama Kecuali jika tuannya memerintahkannya Hodam leluhur itu tidak hanya menjadi penjaga seorang saja Tapi juga untuk semua keturunan pemilik pertama hodam tersebut Tapi dengan catatan, anggota keluarga tersebut memiliki energi yang sama dengan energi hodam leluhur tersebut Nah sebelum Banyu Wiguna menjelaskan lebih jauh bab hodam leluhur dan hodam amalan Bagi yang baru pertama kali menonton video dari Banyu Wiguna Saya ucapkan selamat datang dan salam rahayu Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar bisa selalu terhubung di kubuk Banyu Wiguna channel Dan bagi yang sudah lama tidak berkucung di kubuk Banyu Wiguna Mungkin sudah tertinggal banyak untuk video pembahasan dari Banyu Wiguna Bisa dicari di deretan video Banyu Wiguna channel Hodam leluhur itu memiliki energi yang bisa dikontrol oleh energi yang dimiliki oleh tuannya saat itu Misalnya, jika energi yang dimiliki hodam leluhur itu sangat tinggi Dan energi yang dimiliki oleh tuannya itu rendah Maka, hodam itu akan menyesuaikannya Sehingga, hodam leluhur itu tidak bisa seenaknya bertindak Sebab, kekuasaan penuh ada di tuannya Dan hodam leluhur ini sangat patuh dan setia Berbeda dengan hodam amalan Hodam amalan ini sangat sulit sekali untuk dikontrol Apalagi, jika menurutnya sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal Maka, hodam amalan itu akan enggan mengikuti perintah tuannya Sebagai contoh, jika seorang yang memiliki hodam amalan itu dalam ilmu hitam Lalu perjanjiannya adalah berbuat jahat pada orang lain Dan suatu saat, orang tersebut kemudian bertaubat dan tidak berbuat jahat lagi Itu berarti, orang tersebut sudah melanggar perjanjian Maka, hodam ilmu hitamnya itu Lambat laun akan meninggalkannya Karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal Oleh karenanya, hodam amalan ini tidak memiliki kesetiaan seperti hodam leluhur Dan tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh si pemilik hodam tersebut Semua kita kembalikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa Saya Banyu Wiguna mohon Maaf apabila banyak kesalahan Dalam menyampaikan menjelaskan maupun dalam penulisan banyak kesalahan Semoga bisa bermanfaat Hormati perbedaan dalam berpikir Semua kita kembalikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa Hormati perbedaan dalam berpikir Berkeyakinan Hormati perbedaan Banyu Wiguna tidak memaksa atau mengajak siapapun untuk percaya Maupun mempercayai Itu hak sedulur sahabat Mau percaya maupun tidak Banyu Wiguna tidak bermaksud Juga untuk menggurui siapapun Baik, sahabat, sedulur, para kasebuhan, para pepunden Siapapun Banyu Wiguna hanya Sedikit berbagi pengalaman pengetahuan yang tidak ada seujung jarumpun Semoga bisa sedikit bermanfaat Dan jangan lupa share video ini bila bermanfaat Bagi yang belum jelas bisa kontak di nomer WA kami Bisa juga tulis di kolom komen di video Bagi yang belum jelas Semoga saja bisa bermanfaat Salam Rahayu tanpa batas Wassalam Terima kasih telah menonton!